hai 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 teman-teman assalamualaikum jumpa lagi bersama channel Zak ya encle pagi ini eh siang ini saya enggak disuruh masak nasi tapi mau masak mau makan mie romien aja atau mie sapi ini sapinya Taiwan ya ini tuh udah apa namanya instan ya teman-teman ini tuh dari anaknya majikan yang jualan kubami ini jadi dia itu Oh begini ya jadi instan kita ah manasin aja tinggal manasin aja gitu ini ada enam semuanya soalnya orangnya ada enam langsung aja yuk kita masak ini minyak itu satu bungkus satu bungkus ya temen-temen nah ini adalah bumbu asinannya dan ini minyaknya tetapi ini pedes ya enggak suka pedes jangan pakai ini enggak usah kayak gini plus kemudian kita juga tambahin sayuran kayak sawi dan juga daun bawang ya temen-temennya kuahnya langsung aja kita tuang minyak aja minyak juga langsung kita cemplung ini masih agak apa namanya dingin ya tapi ini udah waktunya masak kemudian juga tambahkan sawinya secukupnya aja dan daun bawang nah tunggu matang deh sawinya Wow nyami kemudian kita masukin daun bawang secukupnya ini udah kita baru kita angkat ya teman-teman dan bisa cekan nah ini dia teman-teman new romennya dan juga jangan lupa masukkan bumbu asinannya Wow mantap kita aduk-aduk dan siap disajikan Wow nyami tuh minyak gede-gede banget temen-temen nah ini dia new romen yang kedua aku mau cobain Bismillahirrahmanirrahim new romennya ada tiga temen-temen wah minyak panas tapi masih panas nah ini dia temen-temen new romennya udah mateng siap disantap temen-temen Bismillahirrahmanirrahim yuk temen-temen kita cobain minyak minyak tapi ini masih sedikit panas Bismillahirrahmanirrahim mie sini itu gede-gede loh temen-temen minyak gede-gede banget pokoknya enak new romen ini mie khas Taiwan ya masih panas temen-temen harus nyobain tapi sekarang juga di Hindu udah banyak udah banyak yang jualan new romen ya makanan Taiwan gede-gede juga amok banget 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 ada koyornya koyor że ahh oke subscribe cima ngam ya ح